Ratusan warga di wilayah Kelurahan Gondorio dan Beringin, Kecamatan Ngalian, Semarang, mendapat bantuan sembako gratis dari relawan peduli dampak COVID-19. Ratusan paket sembako tersebut dibagikan secara langsung dari pintu ke pintu menyusuri kampung di kedua kelurahan tersebut. Target sasaran bantuan sembako diprioritaskan untuk warga yang pekerjaannya tidak tetap dan serabutan, yang kini semakin tidak menentu penghasilannya akibat dampak wabah pandemi virus corona. Salah satu warga mengaku sejak satu bulan lalu sudah mulai kesulitan mendapatkan penghasilan. Meski sudah satu bulan mengalami kesulitan mencari uang, namun bantuan sembako baru kali ini menerimanya. Selama wabah pandemi ini seperti apa, Bu? Ya, saya nggak bisa itu cari rosok, nggak bisa ya di rumah aja. Nggak bisa bekerja, Bu ya? Ya. Jadi selama ini memang mengandalkan adanya bantuan, Bu? Biar selesai koronanya bisa bekerja lagi, cari makan lagi. Bantuan yang diberikan dari relawan IKPMI, KJ Foundation dan Jamiah sahabat tersebut, meski sedikit dan ala kadarnya, namun diharapkan dapat membantu mengurangi kesulitan warga. Khususnya bagi warga kurang mampu yang terdampak lumpuhnya roda ekonomi mereka. Akibat kesulitan mendapatkan penghasilan. Kalau sembako yang akan kita bagikan sekitar untuk saat ini 400 untuk bisa membantu meringankan beban masyarakat atas efek dari wabah COVID-19 ini, karena bagi orang yang suka ini sangat berpengaruh di masyarakat, apalagi ekonominya ke bawah, yang pekerjaan sehariannya sebagai kuli, sebagai penjual kagul lima dan sebagainya, mereka sangat tidak bisa kemana-mana, maka kita hanya sedikit bisa meringankan beban mereka untuk saat ini, dan insya Allah bulan Ramadan akan kita lanjutkan di tempat yang lain. Sejumlah 400 paket sembako yang dibagikan kepada warga di dua kelurahan di Kecamatan Ngalian, Semarang ini adalah hasil donasi yang terkumpul dari ketiga relawan tersebut. Rencana yang pada saat masuk bulan Ramadan nanti, para relawan tersebut akan memberikan bantuan paket sembako kepada warga miskin, dalam rangka turut peduli dan mendukung penanganan pandemi virus corona melalui aksi sosial dan solidaritas kepada warga yang terdampak. Dari Semarang, Tim Liputan IMTV melaporkan.